Dalam video berdurasi 29 detik yang tersebar di sosial media ini nampak sejumlah pria dengan menunggangi sepeda motor sembari mengacungkan senjata tajam yang membuat warga kota Bandar Lampung resah. Video ini diposting oleh akun media sosial milik Fredin Beng. Menurut informasi peristiwa geng motor membawa senjata tajam ini terjadi di kawasan Jalan Antasari Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Menerima laporan adanya sejumlah pengguna motor yang mengacungkan senjata tajam. Kasat reskrim Polresta Bandar Lampung menuturkan pihaknya kini tengah mendalami dan menyelidiki. Beredarnya video tersebut di jagad maya. Baik, untuk saat reskrim sendiri, sesaat setelah kita mendapatkan video itu, anggota dilakukan sudah bergerak untuk melakukan identifikasi dan penyelidikan berkait dengan kegiatan apa yang sudah dilakukan maupun orang-orang yang ada di TKP pada saat itu. Untuk publiksa akun sendiri sudah dilakukan? Sudah kita coba lakukan penyelidikan dengan teknik penyelidikan yang saya tidak bisa mengetahkan di sini. Sementara warga yang tinggal dan beraktifitas di kawasan Jalan Antasari Tanjung Karang Timur serta warga kota Bandar Lampung lainnya merasa resah dan takut untuk beraktifitas. Hal ini juga diperkuat dengan tindak pencurian dan kekerasan yang kerap terjadi di wilayah kota Bandar Lampung. Warga berharap aparat kepolisian bisa segera meringkus oknum geng motor yang dirasa meresahkan masyarakat. Biar takut kena usaha-usaha mereka ini, orang-orang yang jalan kayak gini, apalagi ada anak. Haramannya ya biar dipusut lah, biar dampak kayak gitu lagi. Karena pengguna jalan juga takut kalau mau lihat dari sini lagi. Masih jatuh apa aja mereka itu? Celurit, golok bawahnya. Berapa motor sih mereka? Kurang lebih tiga lah. Tiga motor, artinya enam orang? Apa? Artinya enam orang mereka itu? Iya, enam orang. Kurang lebih enam orang kan. Itu berapa kali kita lihat kejadian seperti itu di sini? Kalau pertama kali kita lihat itu, kayak gitu. Rakuannya sih, ya semuanya ditangkep loh, karena merasakan masyarakat banget lah. Atas adanya video viral ini, masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di luar rumah. Bahkan bila tidak adanya kepentingan mendesak, masyarakat diharapkan untuk tetap tinggal di rumah. Hal ini juga merujuk pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.